Kasus dugaan pembunuhan modus mutilasi di Kota Blitar kini diambil alih Polda, Jawa Timur. Hal ini dilakukan karena kasus tersebut terjadi di dua wilayah hukum, yakni wilayah Polresta Blitar dan Polresta Kediri. Polda Jatim hingga kini sudah beriksa sejumlah saksi. Sebuah koper berisi jasad pria tanpa kepala dan tak berpusana ditemukan di bawah jembatan Udanawu Kabupaten Blitar, Ramus Siang. Diduga ia korban pembunuhan dengan modus mutilasi. Dari hasil olah TKP dan identifikasi, korban bernama Budi Hartanto, seorang guru honorer dan penari asal kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Terjadi di dua wilayah hukum, yakni Polresta Blitar dan Polresta Kediri, penyelidikan kasus ini pun kini diambil alih Polda, Jawa Timur. Kenapa kita ambil alih? Karena dua yuridiksi ini harus kita koordinasikan dengan cepat. Ini harus cepat pengungkapannya, karena kalau tidak cepat, maka sudah terblow up di media, kita khawatirkan nanti pelakunya akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah mengantongi beberapa hal yang belum kita publikasikan ya, tidak kita publikasikan sementara untuk kepentingan penyidikan. Budi Hartanto sehari-hari menjadi guru honorer di SDN Banjar Melati, tiga kota Kediri. Selain itu, sulung dari tiga bersaudara ini juga seorang penari dan miliki sanggar di kawasan Gorjaya Baya, Kediri. Yudha Wardana melaporkan untuk NET. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda. Ayo, subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih dan salam. Terima kasih.